Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Inilah yang dirasakan para pengelola pusat oleh-oleh di Kediri Jawa Timur. Pandemi yang tak kunjung berakhir, serta pemberlakuan level 3 PPKM membuat tempat oleh-olehnya semakin sepi. Ditambah tingginya harga kedelai impor berdampak pada pasokan seperti olahan tahu dan tempe. Omset para pedagang pun semakin menurun. Seperti pusat oleh-oleh yang ada di jalan pemenangan ini. Biasanya dalam sehari, omset bisa mencapai 15 juta rupiah, namun kini hanya 8 juta saja. Jelas turun, jelas menurun. Banyak? Iya, banyak. Jelas turun banyak. Itu dikarenakan apa? Ya, karena daya belinya juga menurun, karena juga produksi, diaya produksi juga meningkat. Harganya dinaikkan enggak? Enggak. Mementara enggak, karena memang kita masih tetap konsisten untuk harga yang lama. Tak hanya produksinya saja, imbas kelangkaan tempe juga dirasakan pada pelaku usaha warung makan. Salah satu pengusaha mengatakan stok tempe jadi berkurang, dan dirinya harus memutar otak demi pelagang yang kerap mengeluhkan ketiadaan tempe ini. Sudah nyari di pasar-pasar, sudah enggak ada, katanya enggak produksi. Nanti produksi hari Rabu atau hari Kamis gitu, bilangnya seperti itu di pasar. Sekarang ini sih masih normal, masih sama, soalnya warteg enggak bisa naikin juga gitu. Para pelaku usaha berharap pemerintah dapat memberikan solusi terkait tingginya harga kedelai impor yang berdampak pada usahanya, sehingga bisa kembali normal, meskipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dari Jakarta dan Kediri Jawa Timur, Tim Liputan, RTV